Peringatan Santa Agnes seorang perawan dan martir diperingati setiap tanggal 21 Januari Santa Agnes hidup pada masa gereja perdana yaitu pada masa ketika orang-orang Kristen mengalami penindasan serta penganiayaan yang sangat kejam dalam pemerintahan bangsa Romawi Santa Agnes wafat sebagai seorang martir sekitar tahun 304-305 dalam pemerintahan Kaisar Diokletian Usia Santa Agnes pada waktu itu baru berumur 13 tahun Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang ada mengenai Santa Agnes ia sangat populer Hal ini terutama karena Santo Ambrosius serta para kudus gereja lainnya banyak menulis tentang Santa Agnes Santa Agnes adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita dan berasal dari keluarga yang kaya banyak pemuda bangsawan Romawi terpikat kepadanya mereka saling bersaing agar dapat memperistri Agnes tetapi Agnes yang cantik jelita itu menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada seseorang yaitu kekasih yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang rocok putera gubernur Romawi termasuk salah seorang di antara para pemuda yang sangat marah dan merasa terhina oleh penolaan Agnes mereka melaporkan Agnes kepada gubernur dengan tuduhan pengikut Kristus pada mulanya gubernur bersikap ramah serta lembut kepadanya ia menjanjikan harta serta kedudukan jika Agnes mau menyangkal imannya dan menikah dengan rocok Agnes menolak berkali-kali diulanginya pertanyaannya bahwa ia tidak dapat memiliki mempelai lain selain dari Yesus Kristus karena pernyataan itu Agnes diseret ke depan misbah berhala dan diperintahkan untuk menyembahnya Agnes bukannya menyembah berhala tetapi melawan dan mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib tanda kemenangan Kristus gubernur kemudian memperlihatkan kepadanya api penyiksaan kait besi serta segala macam alat penyiksa lainnya akan tetapi gadis Agnes yang muda dan celita itu tetap tabah dan tidak gentar sedikitpun karena Santa Agnes tetap keras kepala kemudian gubernur mengancam akan mengirim Agnes ke rumah pelacuran akan tetapi Santa Agnes menjawab Yesus Kristus amat pencemburu ia tidak akan membiarkan kemurnian para mempelainya dicemarkan seperti itu ia akan melindungi dan menyelamatkan mereka katanya lagi kalian dapat menudai pedang kalian dengan darahku tetapi kalian tidak akan pernah dapat menudai kesucian tubuhku yang telah kubersembahkan kepada Kristus gubernur sangat marah mendengar perkataan dari Santa Agnes itu ia memerintahkan agar Agnes saat itu juga dikirim ke rumah pelacuran dengan perintah bahwa semua orang berhak menganiaya sesuka hati mereka kemudian orang banyak datang untuk menyaksikan peristiwa itu akan tetapi ketika melihat pancaran sinar wajah dari Santa Agnes yang kudus dan agung itu serta sikapnya yang tenang penuh kepercayaan kepada Kristus yang melindunginya banyak orang menjadi takut dan tidak berani mendekat seorang pemuda tampil dan berusaha mengganggu Agnes pada saat itu juga dengan kilat yang datang dari surga pemuda itu tiba-tiba menjadi putar dan jatuh ke tanah dengan tubuh gemetar teman-temannya dengan ketakutan membopongnya serta membawanya kepada Agnes yang kemudian menyanyikan lagu puji-pujian kepada Kristus sehingga pemuda itu dapat melihat serta sehat kembali Gubernur sangat murka dan menjatuhkan hukuman mati kepada Santa Agnes para Al-Gucu mendapat perintah rahasia untuk dengan segala cara membucu Agnes akan tetapi Santa Agnes menjawab bahwa ia tidak akan pernah menyakiti hati mempelai surgawinya orang banyak menangis menyaksikan seorang darah yang lembut dan sangat celita itu dengan belenggu dan rantai yang terlalu besar bagi ukuran tubuhnya yang kecil digiring ke tempat hukuman mati ia terlalu mudah untuk memahami arti kematian namun demikian Santa Agnes siap menghadapinya tanpa gentar sedikit pun sesungguhnya Santa Agnes diliputi suka cita yang besar karena ia akan segera diperkenankan menyongsong mempelainya sama sekali tidak dihiraukannya ratap tangis mereka yang memohonnya untuk menyelamatkan nyawanya aku tidak akan mengkhianati mempelai ku dengan menuruti keinginan kalian katanya ia telah memilihku dan aku adalah miliknya kemudian Santa Agnes berdoa membungkukkan badannya untuk menyembah Tuhan dan segera menerima ujaman pedang yang menghantarkan jiwanya yang suci itu kepada kekasihnya Santa Agnes telah mempertahankan kemurnianya dan memperoleh mahkota martir di surga kemudian jenazah Agnes disemayamkan di pemakaman keluarga di Via Nomentana dekat kota Roma kurang lebih 50 tahun kemudian yaitu pada tahun 354 Kaisar Konstantin Agung mendirikan sebuah gereja besar di tempat itu tubuh Santa Agnes disemayamkan di bawah altar gereja pada abad ketujuh gereja itu kemudian dibukat dan diperbesar serta diperindah dan sekarang dikenal sebagai Basilika Santa Agnes setelah berabad-abad setiap tahun sekali yaitu pada Pesta Santa Agnes pada tanggal 21 Januari dua anak domba tak berjelah dipersembahkan dan diberkati di Basilika Santa Agnes kemudian kedua anak domba itu dibelihara oleh para biarawati Benediktin dari Santa Sicilia di Transtevere hingga hari Kamis Putih yaitu pada saat mereka digunting bulunya dari bulu mereka dibuatlah 12 palium yaitu semacam setolah istimewa yang dikirimkan kepada Bapak Suci Bapak Suci memberikan palium tersebut kepada para uskup yang mengenakannya sebagai lambang anak domba yang dikirimkan oleh gembala yang baik marilah kita berdoa Allah yang kekal dan kuasa yang lemah dalam pandangan dunia kau pilih untuk mempermalukan yang berkuasa pada hari ini kami mengenangkan kesaksian Santa Agnes yang menyerahkan nyawa demi imannya semoga kami pun teguh dalam iman dan tetap setia sampai mati demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan memberkati Amin 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 Terima kasih telah menonton